Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di episode kedua dari 16 prinsip pendidikan kejuruan atau vokasional dari Dr. Prosser. Kita lanjut ke nomor dua, saudara sekalian. Jadi langsung saja, nomor dua adalah The training jobs are carried on the same way as in the occupational, occupation itself. Jadi ada istilah yang mungkin perlu kita perjelas di sini dan mungkin bisa kita jadikan acuan. Jadi yang pertama adalah training jobs. Jadi kuncinya adalah jobs. Kemudian yang berikutnya dia bilang pekerjaan yang dilakukan pada saat pendidikan atau pelatihan tersebut harus dilakukan sama persis dengan apa yang dilakukan di dalam pekerjaan aslinya. Occupation. Jadi kalau kita lihat di sini, prinsip dari pendidikan kejuruan itu endingnya jelas. Endingnya adalah occupation. Nah ini yang perlu kita mungkin bahas dan samakan persepsi kita adalah bahwa setiap kali kita berpikir untuk menyelenggarakan program pendidikan kejuruan Ataupun vocational. Yang ada di dalam pikiran kita adalah apa end in mindnya, apa endingnya, apa goals, apa objektif akhirnya. Di sini dengan jelas di nomor dua tadi, Dr. Prosser bilang occupation. Occupation. Nah itu pekerjaan. Occupation ini bisa misalnya graphic designer, mungkin memang agak broad gak apa-apa, agak lebar sedikit gak apa-apa. Mungkin juga perawat kesehatan, atau mungkin juga asistennya, asisten apoteker misalnya kalau di SMK. Kemudian juga ada programmer. Kalau di SMK ada RPL istilahnya, rekayasa perangkat lunak. Apa occupationnya? Programmer. Di farmasi misalnya, apa occupationnya? Asisten dari asisten apoteker. Kemudian misalnya di Tata Boga, yang masak-memasak di SMK. Apa sih yang dikerjakan? Apa occupation yang akan dijalani kelak setelah selesai dari pendidikan? Kita harus bisa jawab itu dulu. Jangan sampai kemudian kita cuma berdasar kurikulum yang entah dibuat oleh siapa, di satu tempat, kemudian kita adopsi, kita lakukan tanpa kita tahu apakah nanti orang ini, kalau misalnya kurikulum nasional, kalau di Indonesia kita pakai kurikulum nasional ya, di SMK. Kalau di pendidikan vokasi, pendidikan tinggi agak sedikit beda, karena ada, ya dalam tanda kutip, kemerdekaan yang lebih luas juga dalam, apa namanya, menyusun kurikulum dan materi dari pendidikan kita. Nah, yang harus diketahui adalah para pengelola, para guru, dan juga tentu saja, para siswanya atau mahasiswanya, orang tua yang mengirim mereka untuk sekolah di tempat tersebut. And in mind-nya, masih jelas, occupation-nya apa? Sehingga apa yang kita lakukan, itu harus betul-betul mengarah ke satu jenis pekerjaan tertentu. Nah, ini yang disebut oleh professor sebagai kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dipraktekan, yang dipelajari di dalam dunia pendidikan kejuruan, vocational education, itu harus sama dengan yang dilakukan di occupation, atau pekerjaan yang dilakukan di luar sana, yang real sana. Nah, ini akhirnya konsekuensinya banyak sekali, terutama bagi dunia pendidikan. Bagaimana, kalau saya pertanyaan pertama jelas sekali, bagaimana cara kita dari pendidikan kejuruan menjamin bahwa kita tahu bagaimana sih metode bekerja di pekerjaan yang ada di luar sana, di dunia kerja, bagaimana sih SOP-nya, mungkin gampangnya seperti itu ya. Kemudian ya, kalau nomor dua ini kita ngomongnya, kalau di nomor satu tadi kita ngomong environment ya, lingkungan kerjanya. Kalau di nomor dua, professor ngomongnya training jobs, ini kalau saya terjemahkan bebas, itu adalah cara kerja. Jadi, must be carried on the same way, jadi harus dilakukan the same way, dengan cara-cara yang sama. Nah, ini cara. Nah, tentu saja problemnya adalah bagaimana kita bisa mengajarkan cara-cara bekerja seperti yang dibutuhkan, seperti yang dilakukan di dunia kerja di luar sana, kalau kita tidak punya guru, kita tidak punya dosen, kita tidak punya instruktur, yang memang pernah merasakan dan pernah melakukannya secara real di luar sana. Tidak boleh guru yang hanya punya pengalaman satu tahun, dua tahun saja, kalau perlu lima tahun, sepuluh tahun, kan gitu. Itu penting sekali untuk disampaikan bagaimana kita bisa mendapatkan siswa-siswa mahasiswa yang betul-betul kompeten, kalau gurunya sendiri, dosennya sendiri tidak kompeten. Nah, ini penting sekali untuk dijadikan pegangan bagi kita semua. Jadi, sebagai insan-insan pendidikan kejuruan dan vokasi, ya kita harus struggling lah untuk memenuhi yang nomor dua ini. Nah, saya sering sekali melihat bagaimana kago, ya dalam tanda kutipnya, para guru kita, para ekstruktur kita, di pendidikan kejuruan dan vokasi, mengajari siswa atau mengajari mahasiswanya. Karena apa ya? Karena mereka benar-benar hanya tahu kadang-kadang ya, lebih parah ya, banyak ini kejadian seperti itu, tahunya teori doang. Kalaupun mereka tahu prakteknya, praktek yang mereka pelajari di sekolah yang lama yang juga, mohon maaf, parah juga. Tidak tahu, tidak mendalam, kemudian akhirnya yang diajarkan, ya inilah yang akhirnya menimbulkan kesinisan istilahnya SMK sastra, kan. SMK dituduh SMK sastra, ya karena ini tadi. Karena kebanyakan hanya mengajarkan teori saja. Kenapa ya? Karena prinsip nomor dua tadi gagal diterapkan dari awal. Yang pertama adalah menjamin agar jangan sampai guru-gurunya atau dosen-dosennya tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk bekerja di occupation yang sebenarnya, di pekerjaan yang sebenarnya. Kedua adalah keep up dengan apa yang terjadi di luar. Nah, ini juga setengah mati, kan. Saya ngerti sekali, ini tidak gampang diterapkan. Karena apa? Karena memang orang-orang pendidikan tenggelam di dunianya masing-masing. Lupa untuk kemudian keluar kandang, untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sehingga akhirnya SOP yang kita integrasikan ke dalam kegiatan pendidikan kita di sekolah dan di perguruan tinggi kita, akhirnya tidak nyambung. Tidak nyambung karena ternyata di occupation yang sebenarnya sudah lari ke mana, kita di sekolah larinya ke mana lagi. Tidak nyambung sama sekali. Nah, ini hal yang kemudian menyebabkan banyak sekali, banyak sekali, apa namanya, lulusan-lulusan sekolah kejuruan dan vocational kita yang, ya mohon maaf, nganggur. Nganggur karena mereka juga kebingungan. Mereka belajar sesuatu tidak fit dengan apa yang ada di luar. Kalaupun mereka mau masuk ke pekerjaan yang mereka tuju, pekerjaan tersebut ternyata sudah melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi cara kerjaannya beda, metode pekerjanya juga beda dan sebagainya. Belum kalau kita ngomong masalah matching antara occupation yang diproduksi di sekolah dengan occupation yang dibutuhkan di luar. Pekerjaan-pekerjaan tertentu sudah overload, sudah jenuh, tidak dibutuhkan lagi di luar. Tapi kita produksi terus di sekolah. Kita produksi terus misalnya perawat kesehatan. Sementara mungkin di daerah tersebut perawat kesehatan sudah jenuh, sudah penuh semua. Terus akhirnya mereka tidak dapat pekerjaan. Nah ini bisa dua macam memang kalau kita ngomong apakah nanti anak-anak kita akan mendapat pekerjaan atau tidak. Tapi kalau kita balik ke yang prinsip nomor dua tadi, bahwa cara-cara bekerja yang diajarkan di sekolah atau di institusi pendidikan kejuruan dan vokasi itu memang harus sama. Oke itu yang nomor dua ya. Ini mungkin poin penting yang jujur tidak gampang sama sekali melakukannya, tidak gampang sama sekali melakukannya. Karena juga berhubungan dengan nomor satu tadi. Kalau misalnya kita tahu pun cara metodenya, pelaksanaan pekerjaannya, SOP-nya kita pegang tapi alatnya tidak ada. Gurunya tidak sesuai. Bahan-bahan untuk prakteknya mahal sehingga kita tidak kuat untuk beli dan sebagainya. Akhirnya ya wasted juga. Jadi nomor satu dan nomor dua sangat erat berhubungan. Oke, kemudian kita masuk ke nomor tiga. Nomor tiga itu adalah the trainee. Kita ngomongnya trainee ya. Si Dr. Proser ngomongnya trainee. Itu adalah orang yang mengikuti training tersebut. Jadi kalau kita ya siswa atau mahasiswa lah kalau di program diploma. The trainee is trained specifically in the manipulative habits and thinking habits required in the occupation itself. Jadi saya akan soroti dua hal. Yang pertama adalah masalah habits, manipulative habits dan thinking habits yang di-required atau dibutuhkan, dipersyaratkan di dalam pekerjaan. Jadi kalau kita ngomong ini Dr. Proser sebenarnya luar biasa saudara-saudara sekalian. Nomor satu dia ngomong mengenai environment, lingkungan kerjanya. Nomor dua dia ngomong mengenai the way we do the jobs. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaannya, metode, SOP dan sebagainya. Ketiga, dia berbicara mengenai habits. Istilahnya di sini manipulative habits dan thinking habits. Jadi kalau kita ngomong dalam segi tiga kompetensi, kita ada istilahnya knowledge, kemudian skills, dan perilaku, yang ketiga, behavior. Nah ini masuk ke yang ketiga, yaitu perilaku kerja. Jadi bagaimana kita memberikan kebiasaan-kebiasaan kerja, istilahnya dia manipulative thinking, jadi di otak. Jadi ngomongnya di kebiasaan-kebiasaan berpikir, kebiasaan-kebiasaan bekerja, sehingga orang tersebut betul-betul mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar dan baik. Nah ini sebagai pendidik kita pasti tahu lah. Kita tidak sekedar memberikan knowledge saja, kita tidak sekedar mengelirkan skill saja, tapi juga kita harus memberikan perilaku atau behavior yang juga dibutuhkan di dalam pekerjaan. Lagi-lagi, proser di nomor tiga mengacu kepada occupation atau pekerjaan. Jadi habits yang akan kita berikan, kebiasaan-kebiasaan yang akan kita didik, kita berikan, kita transfer, kita bentuk ke anak-anak kita, itu harus sesuai dengan habits yang dibutuhkan di tempat kerjanya. Jadi specifically, jadi harus ngomongnya specific sekali. Nah saudara-saudara sekalian, ini poin nomor tiga juga sangat terat berkaitan dengan nomor satu dan dua. Seperti saya katakan tadi, sulit untuk menimbulkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, kalau memang kita kebiasaannya, lingkungan kerjanya, cara kerjanya juga berbeda. Orang-orang yang mendidiknya juga tidak punya kebiasaan, tidak mengenal kebiasaan yang terjadi di luar, sehingga akhirnya tidak nyambung lagi. Jadi tiga ini saja sudah bikin pusing kepala dunia pendidikan kejuruan sebenarnya. Kenapa? Ya karena memang tidak gampang untuk diterapkan. Tidak gampang. Tapi sebagai motivasi juga kepada saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasional di Indonesia yang sangat bisa melakukan ketiga hal ini dengan baik. Mungkin perlu dilakukan sharing yang lebih terstruktur, lebih sistematis di antara para pelaku pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia agar kita bisa berbagi bagaimana caranya prinsip-prinsip ini bisa dilakukan dengan baik. Oke, saya balik ke terakhir sedikit lagi mengenai yang nomor tiga tadi. Saya mau kasih contoh sedikit masalah habits ini, manipulative habits dan thinking habits istilahnya. Jadi manipulative habits ini adalah bagaimana bekerja, habits-habits pekerjaan. Ini terjemahan saya saja, mohon maaf, mungkin koreksi kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Kemudian thinking habits itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya sudah dipikiran. Jadi bagaimana caranya agar siswa kita, mahasiswa kita memang memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut. Paling gampang misalnya adalah safety habits misalnya. Kalau misalnya dia katakanlah orang listrik ya, mungkin occupationnya adalah tukang listrik atau ahli listrik. Kemudian di dalam pendidikan ya dia harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan di mana setiap bekerja dia harus pastikan aliran listrik harus mati terlebih dahulu sebelum dia membuka. Itu adalah kebiasaan yang tidak boleh dihindari. Kebiasaan yang harus dibiasakan selama 3 tahun dia di SMK listrik sehingga pada saat dia selesai dari pendidikan 3 tahun di SMK tersebut, dia siap menjadi ahli listrik tidak hanya knowledge dan skillsnya saja dia tahu, tapi juga kebiasaan-kebiasaannya. Kalau saya ngomong mungkin gampangnya di tempat kita ya perilaku ini. Kemudian kalau misalnya di otomotif, pastikan bahwa dia bekerja di lokasi kerja yang harus bersih terlebih dahulu. Sebelum mulai, pastikan bahwa area kerja dia, bengkel dia harus merupakan satu tempat yang betul-betul bersih. Dia bersihkan terlebih dahulu semuanya. Begitu dia selesai bekerja, dia harus bersihkan, kembalikan semua alat-alat ke tempatnya. Sehingga begitu dia masuk ke pekerjaan berikutnya, alat-alat sudah rapi kembali, tempat kerja sudah bersih kembali. Itu habit, saudara-saudara sekalian. Habit seperti itu ada di dunia kerja. Kalau Anda lihat di, katakanlah ini tadi kita ngomong otomotif, masuklah ke bengkel-bengkel yang standar internasional, seperti dimiliki beberapa perusahaan besar. Kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan maksud saya, seperti masalah safety, kemudian masalah kebersihan, itu adalah hal mutat yang harus tidak boleh lepas dari pekerjaan itu sendiri. Nah bagaimana caranya agar kita bisa membuat, membentuk anak-anak kita memiliki kebiasaan seperti itu? Nah ini tantangan. Oke, mungkin cukup sekian. Nomor 1, 2, 3. Sangat berhubungan. Yang pertama mengenai environment, lingkungan. Kedua mengenai the way the job is carried on. Bagaimana cara pekerjaan dilakukan. Ketiga, mengenai kebiasaan-kebiasaan kerja, bekerja secara teknis, dan juga kebiasaan dalam berpikir, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita lanjut lagi ke nomor 4 hingga 16 di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.